1, 2, 3, 4 Serah-serah tarapan Masih terjalin suaramu terdengar Masih lanyar indah Bergembang Di ruang-ruang hatimu Tenangkan hatimu Semua ini bukan salahmu Jangan berhenti Yang kau takutkan takkan terjadi Jadi Akhirnya kita bisa ngumpul lagi ya Apalagi suasananya beda gitu Ya nggak kayak di Jakarta Sumpah dingin dan lagi hujan Pas banget kita lagi ngumpul Dan waktunya juga jarang-jarang nih Karena di luar lagi dingin Silahkan Silahkan Ini minuman khas Swiss Oh kok jauh ya Teh anget Khusus kunto aja ada areng ya Karena kan teh joss Teh joss Pas banget Mumpung kita lagi ketemu Kayaknya Sekalian aja nih Ngobrolannya yang berbobot kali ya Karena kita ngebahas Kita look back sedikit ke tahun 2020 gitu Kita cerita tentang tahun 2020 Jadi kalau 2020 sendiri Menurut kalian Seperti apa nih Apakah mas saya dari bawah Kemudian membaik Atau gimana Lo mulai lanji Gue Gue anxious Karena gue ngeliat temen-temen gue Beberapa ada yang Wah mereka bikin album Ada yang produktif Apa segala macem gitu Yang gue sendiri Sebenernya gue belum mendapatkan energi Karena gue biasa tuh Dapet energi dari luar kan Ketika manggung Gue dapet inspirasi Untuk nulis Dan gue berusaha Wah Gue punya waktu banyak nih Di studio Gue berusaha untuk Produktif Pengennya bikin album baru Nulis Ternyata malah nggak dapet Nah yang disitu yang Ketika gue ngumpul sama keluarga pun Kayak Mereka berasa bahwa Pikiran gue nggak Disitu gitu Jadi Secara kuantiti gue punya banyak banget Tapi justru malah qualitynya Nggak ada Dan udah ketemu masalahnya Gue kan memperbaiki itu Untuk kuartal setelahnya Di 2020 ini sih Kalau gue agak kebalikannya Aji gitu Gue punya quality time Yang lebih sama anak gue Sama istri gue Yang mana sebelumnya Itu Menjadi hal yang Yang jarang gue lakuin gitu Itu gue sama anak gue Kadang-kadang Nemenin dia mandi di bed up Gitu berdua Terus Kemudian gue banyakin aktivitas Kayak Ya kita gambar bareng Karena dia anak cewek Dan dia suka banget sama Princess Kadang-kadang gue bikin baju Kayak Bikin baju dari kertas Bareng sama dia Ngegambar Terus Akhirnya juga Lucu sekali Kok dia gak pernah melakukan itu ke gini ya Disuruh-suruh mulu Kalau sama mereka Disuruh jemput Kalau Rio kan kita lihat Situasi di rumah Anteng gitu ya Untuk kita Kayaknya untuk gue pribadi Tinggal bersama nyokap gue Dan adek-adek gue Ada tuh momen dimana Capek juga ya Ketemu mereka nih Opininya suka berbeda gitu Kadang-kadang Dua orang dengan pemikiran berbeda kan Memang selalu pasti akan clash gitu At some point Menurut lo gimana nih? Kalau gue sendiri Gue gak tau ya Mungkin karena Di keluarga gue Kita ada project bersama Jadi Di awal tahun Kucing-kucing gue Yang namanya bebek dan ikan Itu datang ke rumah Jadi dia Kucing kampung kecil gitu Dan Kayaknya Gak tau nyokapnya dimana Jadi dia datang ke depan rumah Kita langsung kayak Yah kasih makan ya Kasih apa Kayak gitu Jadi kita bergotong royong Menyelamatkan si bebek dan ikan itu Jadi Kayaknya karena Lebih sibuk kesana Kita jadi gak sempet clash Mungkin itu bisa jadi salah satu Harus ada satu atau dua aktivitas gitu ya Iya 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 Gue termasuk orang yang selama ini Seneng kerja Jadi kayak Ayo nih gue harus melakukan sesuatu Produktif dong Dan sebagainya gitu Tapi tiba-tiba di tahun 2020 Gue belajar ya Iya Lo tuh Lo gak selalu tentang kerjaan gitu Gak selalu tentang kegiatan yang lo lakuin gitu Maksudnya Ya nilai lo worth lo tuh bukan kerjaan lo gitu Bukan hal yang lo lakukan gitu Lo ini waktunya untuk istirahat kok gitu Lebih kesitu sih Belajarannya mungkin Kita gak pernah tahu besok Apa yang terjadi gitu Soalnya pas tahun baru tuh kita mau nak ke pinggiran sih Kayak semua pada pakai masker semua segala macem Kayak itu sesuatu yang aneh banget buat semua orang gitu tuh Iya Jadi kita gak pernah tahu Apa yang akan terjadi besok Jadi apa yang kita punya sekarang Kita harus syokurin selamat menikmati 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 sampai kita selamat menikmati oh disana berdiri selamat menikmati selamat menikmati waktu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati